Sebuah tim robotika SMA dari Sacramento, California bernama J-Suite Robotics merancang kedaraan yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV selama lebih dari satu dekade. J-Suite Robotics belum lama ini memamerkan drone bawah airnya di sebuah kompetisi di Long Beach, California. Drone bawah air bernama Manatee ini dapat memetakan kapal yang karam atau mengerjakan proyek-proyek lingkungan. Yang menarik adalah ROV belum lama ini menemukan kapal Endurance yang tenggelam di perairan Antartika tahun 1915. Operasi ini menghabiskan biaya sekitar 10 juta dolar. Namun ROV lambat berkembang di kalangan penghobi. Sejumlah usaha rintisan membuat perubahan desain dan menambahkan teknologi untuk membuat drone bekerja lebih baik di bawah air serta menekan biaya. Perusahaan di Los Angeles, Blue Robotics, mengerjakan proses tahan air bagian drone bawah air seperti alat penggerak yang mendorong ROV ke arah yang benar dan menambahkan berbagai sensor untuk mengukur suhu, tekanan, dan kedalaman. Drone bawah air yang baru ini tidak bisa masuk ke laut dalam, tapi dipakai untuk kondisi yang tidak aman bagi penyelam manusia dan juga untuk para penghobi, menurut ahli teknologi kelautan Fritz Star. Dan tidak seperti drone udara, teknologi masa kini belum bisa memecahkan masalah komunikasi bawah air. Jadi untuk saat ini, drone bawah air masih dikendalikan melalui kabel penambat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!